Update seputar Thailand Open 2023 Berikut hasil pertandingan Thailand Open 2023, di babak 16 besar, di hari ketiga, Kamis 1 Juni 2023, serta jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan Thailand Open 2023, di babak 16 besar, di hari ketiga, hari Kamis 1 Juni 2023. Hasil pertandingan yang pertama, dari sektor ganda campuran, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah, ranking 48 dunia, tersingkir. Setelah kalah, lawan unggulan 1, ranking 2 dunia, asal Thailand, Decapol Puavaranukroh dan Sapsiree Thayratanachai, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 21-16, game kedua, 21-11, skor akhir, 2-0. Hasil pertandingan berikutnya, di sektor ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Maulana, ranking 14 dunia, lolos ke babak 8 besar, setelah berhasil mengalahkan lawan berat, unggulan 1, ranking 4 dunia, Satwik Syaira Jeranky Reddy dan Cirag Shetty, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 26-24. Game kedua, 11-21, game ketiga, 17-21. Skor akhir, 1-2. Hasil pertandingan berikutnya, di ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto, ranking 43 dunia, tersingkir. Setelah kalah lawan unggulan 1, ranking 7 dunia, Kim Soe Yong dan Kong Hye Yong, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 21-18, game kedua, 21-9, skor akhir, 2-0. Hasil babak 16 besar berikutnya, dari sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, ranking 46 dunia, berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan wakil dari Chinese Taipei. Ranking 27 dunia, Su Ching Heng dan Ye Hongwei, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 13-21. Game kedua, 19-21, skor akhir, 0-2. Hasil pertandingan lainnya, di ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, ranking 17 dunia, berhasil lolos ke perempat final atau babak 8 besar. Setelah mengalahkan unggulan 8, ranking 13 dunia, Hee Ji Ting dan Yeo Haodong, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 20-22, game kedua, 21-23, skor akhir, 0-2. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, Pramudyaku Sumawardana dan Yeremia Eri Chioce Yacoprambitan, ranking 29 dunia, gagal lolos ke 8 besar. Setelah kalah lawan ranking 20 dunia, asal China, Ren Xiang Yu dan Tan Qiang, lewat pertarungan sengit 3 game. Poin di game pertama, 21-16, game kedua, 7-21, game ketiga, 21-23, skor akhir, 1-2. Hasil pertandingan berikutnya, di sektor tunggal putra, Wakil Tunggal Putra Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo, ranking 21 dunia, tersingkir. Setelah kalah lawan unggulan 2, asal Thailand, Kun Lafut Viti Tsarn, ranking 5 dunia, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 21-16, game kedua, 10-21, game ketiga, 20-22, skor akhir, 1-2. Hasil pertandingan berikutnya, di sektor ganda putri, Wakil Ganda Putri Indonesia, unggulan 2, Apriyani Rahayu dan Siti Fadya Silva Ramadanti, ranking 4 dunia, tersingkir, dan gagal melaju ke 8 besar. Setelah kalah, dari wakil Jepang, ranking 23 dunia, Rin Iwanaga dan Kien Nakanishi, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 21-12, game kedua, 21-13, skor akhir, 2-0. Di babak 16 besar ini, total ada 3 wakil Indonesia yang berhasil lolos ke perempat final, atau babak 8 besar, sedangkan ada 5 wakil yang tersingkir. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Thailand Open 2023.